Jadi kalau anak zina itu tidak boleh, kalau dia dinikahkan oleh walinya, maksudnya walinya adalah bapaknya itu, dia tidak berhak menjadi wali. Sekalipun itu anaknya, tapi itu kan lahir dipernikah. Padahal alih nama tumi buai, dia tidak berhak. Tapi siapa yang harus menikahkan? Itu wali yang dipercaya. Kalau misalnya dalam konteks sekarang adalah KUA atau imam yang kita percayakan selama ini, maka nabi ta'a as-sultan waliyun liman la waliyana. Jadi kita kasih di situ. Itu satu. Menikahnya anak zina tidak ada masalah. Jadi kalau tadi dia suami istri sudah tiga tahun, ternyata istrinya ini misalnya anak zina. Ya kan? Apa yang dipersoalkan? Tidak apa-apa dia. Namanya yang penting bukan bapaknya nikahkan. Ya kan? Udari mani nikahkan Siti Saleha binti Jusbus misalnya kan? Siti Saleha binti Jusbus. Ternyata, nah ini Jusbus ini, dia juga yang buat tapi sebelum resmi. Tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa gitu kalau. Kan yang penting kan anaknya Jusbus. Siti Saleha betul jika. Ada orang bersinah. Lahir anak perempuan. Anak itu jadi gadis. Bisa dia nikahi. Siapa yang buat? Dia sendiri. Bisa dinikahi oleh anak. Eh dinikahi anak itu. Itu dalam mazhab syafi dibolehkan. Dan keadaan. Dalam mazhab syafi dibolehkan. Kenapa? Satu saja alasan. Karena ini anak belum perempuan dibuat. Jadi tidak dinisbahkan kepada dirinya. Sekalipun itu darah dagingnya. Tapi itu boleh dia nikahi kalau dia mau. Makanya sedikit terkesan kejam gitu. Ya mazhabnya maliki hal tapi tidak membolehkan. Itu rasa kemanusiaannya. Makasih.